Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat sore untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di sore yang penuh rahmat Allah ini, saya berharap Anda dan keluarga Anda selalu dalam keadaan sehat lahir batin, sehat jiwa raga, sehat luar dalam. Oke, sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya di sore yang penuh anugerah Allah ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik, dan insya Allah bermanfaat untuk Anda sekalian. Dan tema kali ini, materi kali ini saya beri judul, Pertajam Mata Hati Anda. Oke, sahabat-sahabatku, sebelum saya kupas materi ini, silahkan Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng, agar Anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru, agar Anda dapat selalu update dengan video-video yang saya sampaikan selanjutnya. Nah, sahabat-sahabat kalian, saudara-saudaraku, yang insya Allah kita tetap saling menyayangi ya, kita tetap saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Begini, kenapa kita harus mempertajam mata hati kita? Kenapa kita harus mempertajam pandangan batin kita? Karena ada ungkapan juga begini, Minta lah fatwa pada hatimu. Oke, terkait dengan masalah ini, minta fatwa kepada hatimu begini. Oke, jadi agar kehidupan Anda itu nyaman, santai, damai, selalu bersemangat dan berpikir positif, Maka Anda harus minta fatwa kepada hati. Jangan dari amarah, napsu, yang mengebu-gebu. Jangan. Oke, itulah kenapa orang kalau marah itu tidak boleh memutuskan sesuatu hal, karena takutnya nanti keputusannya bisa konyol dan bermasalah besar. Oke, jadi begini. Pertajam mata hati, artinya begini. Dalam proses mengambil keputusan, Mata hati, mata batin itu lebih cerdas daripada akal. Karena mata batin atau hati ini sebagai penyeimbang, rasa. Jadi kita membicarakan masalah rasa. Oke, dalam hal mempertajam ini, meminta fatwa ini khususnya dalam hal masalah memandang, ini, memandang yang namanya Rizki. Oke, ini memang masih bersambung dengan video yang sebelumnya. Begini. Ketika kita merasa kurang, kita kan ini kadang merasa kurang begitu. Penyakit manusia biasa. Ketika kita merasa kurang dengan pemberian Allah. Dengan anugerah Allah. Dengan Rizki Allah yang diberikan kepada kita. Maka, tanyalah pada hati Anda. Pertajam hati Anda. Coba hati Anda biar memutuskan begitu. Sekarang begini. Kebutuhan manusia itu sebetulnya kan ada tiga ya. Jadi kalau orang Jawa bilang, sandang, pangan, papan. Jadi sandang itu kayak baju apa, kelengkapannya sandang, pangan itu urusan makan, papan itu tempat tinggal. Artinya begini. Bahkan sampai hari ini, kita pun sudah memiliki semua itu. Kebutuhan kita itu sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin. Artinya begini. Sampai hari ini, Allah menciptakan mulut Anda. Pasti Allah akan memberikan isinya. Cuman yang jadi masalah ketika seperti ini. Anda pagi-pagi ada Rizki ya. Ada nasi, ada tempe, ada sambal. Kalau Anda minta fatwa pada hati Anda, Anda pasti akan menikmati itu. Artinya dari tempe saja ini, tempe ini, satu Anda tidak bisa membuat sendiri. Pasti orang lain yang membuat. Orang lain membuat itu tidak akan membuat kalau tidak laku. Atau kalau melayani Anda saja yang tidak mau. Pasti ada pembeli yang banyak. Itu baru mau buat tempe. Belum nanti harus ada kedelai. Dari proses kedelai itu nanti dirobus dan sebagainya. Kalau salah cetak juga tidak jadi. Bayangkan. Nanti dia harus mempersiapkan diri, bla 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 ya. Di situ kan nanti tempenya jadi dimasukkan ke dalam keranjang, baru dia berangkat. Prosesnya berangkat itu keliling. Akhirnya ketemu Anda. Anda, ternyata Anda pun punya uang untuk beli itu. Itu masalah tempe saja. Ketika orangnya sakit atau males, atau orangnya itu tidak mau jualan, Anda bisa tidak makan loh. Artinya Anda tidak ketemu tempe itu. Itu tempe. Belum nanti untuk menggorengnya. Dan ketika ini sudah ada di hadapan Anda, Allah kan berarti sudah memberikan itu. Tapi kita kadang sering merasa tidak puas. Kita ingin ada makanan tempe, ada di situ sudah lengkap. Bahkan Anda masih ingin makanan yang lain. Nanti Anda ribut, nyari kuncinya, mengeluarkan sepeda motor, belum karung warungnya, tutup, dan sebagainya. Jadi kebutuhan riski Anda, itu sudah dipenuhi oleh Allah. Sudah dipenuhi. Urusan makan. Urusan sandang, Anda bahkan bisa beli baju 5, 6, 7 setel. Nanti setahun itu masih ada yang baru bahkan. Begitu ya. Baju Anda tidak mungkin kan hanya satu. Artinya, sudah dicukupi oleh Allah. Cuman kita kadang yang ingin baju ini, baju itu, baju yang begini, yang begitu, bermerek ini, bermerek itu. Jadi, ketika masalah kepuasan itu loh, yang jadi problem. Kepuasan itu tidak ada habisnya. Memang Allah akan memberikan kepuasan kepada Anda, tapi dengan cara-cara Allah. Bukan dengan cara Anda. Begitu ya. Oke, baju. Nanti papan, rumah. Begitu ya. Anda, di sini tidak harus punya rumah. Yang pentingkan Anda bisa berteduh, untuk kehidupan berkeluarga. Anda bisa kontrak dan sebagainya. Dan faktanya, hari ini Anda bisa. Oke, jadi, mintalah fatwa pada hatimu bahwa, Allah sudah mencukupi kebutuhan Anda. Allah menciptakan Anda dengan organ-organ yang ada itu, mulut, hidung, kuping, mulut sudah ada makanannya, untuk hidung sudah bebas Anda untuk bernafas, untuk telinga bisa mendengar, sudah tercukupi. Maka sekali lagi, Anda sebetulnya, tugas Anda, atau kewajiban Anda, atau yang seharusnya Anda lakukan adalah, mengerjakan ibadah. Sholat, lima waktu, puasa, kalau mampu haji, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, itu tugas Anda. Allah memerintahkan itu, begitu loh, tugas, kewajiban ibadah Anda, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Anda kerjakan, dan, untuk kebutuhan organ Anda, untuk kebutuhan rizki Anda, itu sudah dijamin. Jadi istilah mengejar, apa, uang mencari rizki, itu kurang tepat. Oke, jadi mintalah fatwa pada hatimu. Ketika Anda masih memandang, bahwa Anda harus mencari rizki, Anda harus buating tulang, Anda harus, apa, mengejar, uang rupiah, maka, sebetulnya, intimasul basiroh. Jadi Anda tidak bisa melihat, mata hati Anda tidak bisa melihat. Iya kan? Contoh kecil saja, untuk bernafas, kalau orang di rumah sakit, yang sedang sakit terminal, satu hari berapa juta itu, untuk nafas saja. Sedangkan Anda setiap saat bebas. Bayangkan kalau malam hari nanti, ada malaikat datang, ketuk pintu, dan dia membawa catatan, meminta tagihan dari Anda bernafas selama ini, berapa miliar itu? Jadi fungsikan mata hati, mintalah fatwa pada hatimu, bahwa, rizki Anda sudah dijamin, dan kewajiban Anda adalah, mengerjakan ibadah. Apapun yang Anda kerjakan, maksud saya, niati ibadah, rizki Anda sudah dijamin, Anda bekerja, niatkan juga ibadah, berbagi, niatkan menolong, bukan mencari, bukan memburu, bukan mengejar. Oke? Oke, sip. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Semoga disegerakan kesembuhan Anda, semoga selalu dimudahkan aktivitas dan pekerjaan Anda. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam S5, yaitu ternyata untuk sembuh, sehat caranya sangat sederhana sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.